Gimana caranya anak mau dengerin orang tua? Berhasil ga? Engga Saya ga mandi Saya tahan lo 3 hari Orang-orang sekitar saya ga tahan Gondol orang lo pimpin Masa menikahimu tidak lebih awal Yeaaah Aku pengen ngomong sama kamu Ayang Asyo, penduduk Selamat datang di konten Aku pengen ngomong sama kamu Iya kamu Wess Nih saya deg-degan loh Jadi ini ada Ini adalah Pejabat yang datang di konten kita pertama kali Ini menunjukkan kalo Kepribadian Pak Emil itu low budget Low profile sama low budget emang beda-beda tipis Kadang-kadang kalo kita low budget kita macanya low profile Betul Emil Dadak dan Arwi Basin Saya panggilnya Pak Ajar Pak, tapi aku mbak yuk mas Mbak ya Kan masih muda Berapa sih usia? 27 27 27 udah sangat Oh bahas usia sih disini mohon maaf Iya Iya Maksudnya Pencapaiannya tuh luar biasa loh Menikahi wakil gubernur Dulunya belum kan ya Belum Dulunya aku kesem-sem karena penyanyi Suaranya api loh mas Ya aku salah sih kesalahan sih tadi Aku nunjukkan videoku nyanyi ke belia Dan belia kayak tadi kayak Dan belia kayak Dan belia kayak Yellow flower in my heart Ya Belum komeng Belum komeng Belum komeng apa Mangan nasi kucing ya Ya belum komeng Tadi saya mengucapkan selamat Karena sudah Apa namanya Habis Anniversary Dari wedding yang ke-8 ya Betul Makasih Aku juga ngefan Lakesia Lakesia Anak Lakesia Pinter nyanyi ya dia Iya nurun papanya Keren banget Terus ini Motivasinya Pak Emil apa ya Bikin lagu buat Mbak Rumi Ya karena cinta tuh mas Lo kamu Cang jaman lo ditanya Pak Emil Motivasinya itu Supaya dia ngomong begitu Tidak 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 Lagunya tuh so sweet banget loh Yang nyanyi Lakesia itu kan Yang pertama Itu lagu kejutan ulang tahun kan Iya jadi Sekarang aku punya dua Oh iya pernah kan Oh iya Sampai lupa lah Detail dia Detail dia Risetnya oke Emang Mereka bener-bener Fakultas keguruan Iya Aku juga riset Bukan keguruan nya dong Tapi Host TV nasional dong Kenapa fakultasnya Bapak Itu fakultas paling murah guys Jadi Fakultas keguruan itu adalah Kalau di perkulian Fakultas paling murah Sampai gajinya juga Itu yang gak boleh Itu gak boleh ya Harusnya gak boleh ya Kan Anu dulu kan Waktu di Trenggale Karena Jadi bunda paut kan Jadi untuk nyemangatin Supaya guru-guru paut Mau sekolah lagi Di UT Dia juga ikut Belajar Wow Tapi ini Semangat belajarnya Keren banget loh Kan udah sibuk nih Jadi ibu PKK Ya kan Iya dong Sibuk-sibuk Bener guys Sibuk banget Di Instagram nya tuh Wah Acara yang didatang itu Banyak banget Dan menyempatkan Datang kesini loh Gokil kan Terus Jadi ibu paut tuh loh Terus apa yang anda pelajari Tari matahari Tari matahari Terus Muridnya tuh bergelimpangan gitu Loh Ini kok tidur-tiduran Itu gak nangis Sudah bagus Ma Bener Bener Ya gitu mas Tapi mungkin Apa ya Sama buat pola pengasuhan anak juga Paling ya kan Iya kalau aku Aku praktekin ke anak-anak Karena kan banyak Pelajarin psikologis anak Gitu-gitu Gimana caranya anak mau dengerin orang tua Berhasil gak? Enggak Saksi mata Saksi mata Ini teorinya apa Yang dipakai Yang gak berhasil itu apa Loh saya coba pakai teorinya Tapi namanya anak Kalau sama ibunya tuh beda Kalau misalnya sama gurunya Baru memang bisa Aku kan mamanya Jadi sulit gitu Angil dikandani Amal tuanya sendiri Angil dikandani Amal tuanya sendiri Angil dikandani Sulit diomongin Bisa gak mungkin dibisikin gitu Bapakmu tuh wakil gubernur Gak peduli juga Gak peduli Gak peduli Tidur-tiduran Gak ngerti Masih cili mas Masih kecil ya Yang kecil banget Yang cowok itu Yang paling manja ya Lihat Kalau di IG itu Glendotan terus Glendotan Kalian manjat Tapi paling badung juga mas Jadi ya Manjat-manjat Horden Sampai Copot-copot gitu Lanjutnya kan asli Blitar tau Kan Blitar Kabupaten Kalau aku sana kan Gunung-gunung gak Di dinegaran Sama Trenggale juga dulu gunung Nah waktu aku lagi kampanye Hamil Hamil anak kedua Jadi produknya Rada beda gitu Waktu anak kedua Ini lebih Apa Outdoor oh iya, konsepnya outbound ya? iya oh iya, outbound lebih ke petualangan ya, soalnya ke daerah-ke daerah jadi senengnya gitu lah, apa aja disentuh kalau kakaknya yang cewek, wah njerit-jerit kalau udah ngeliat adiknya gitu kan mainan apa lah, ulet lah, apa lah gitu nggak ada takutnya ya? nggak ada terus galean banget wih Unggale ini kita jadinya pernah ke Trenggale nggak? pernah jadi Trenggale itu ada satu jalan yang arah ke Pono Rogo mungkin iya, iya betul jadi itu sangat terjal dan sering longsor ya Pak? iya bener sekarang nggak lagi dong udah nggak, udah di bronjol mas waktu saya bupati itu misinya pokoknya gimana caranya supaya tidak longsor lagi kita pakai ahli-ahlinya gitu ya udah, tiap hari dateng itu ngeri lho batunya gede sampe keleni-keleni gitu iya, yang naik segede yang nggak jatoh-jatoh itu lakut dia iya, jadi bisa dilihat itu, batunya gede itu nggak jatoh-jatoh iya, segede rumah tinggal iya, segede rumah tinggal naik motor mojo aku masih muda itu bapak-bapak cari rumput yang udah tua itu lho pokoknya kalau ya, Assalamualaikum 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 itu pasti menikl, iya gede banget guys itu galek ya itu ya jadi kalau turun, jatoh gitu, batunya gede dilihat masih gede aja batunya nggak kecil-kecil gitu iya iya loh enggak, maksudnya yang jatoh pun gede bayangan kita kan makin kecil dong yang di atas enggak, dilihat segitu-gitu aja ya emang gede ya ternyata emang gede jadi bukan sama kayak berat badan kita ini saya sih minimal berat badannya saya dong netizen pasti ngeliat ini padahal saya diet lho saya tuh cuma ngemilnya nasi sama peco itu low profile high bobotnya betul, Pak Emil ya ternyata selain ganteng lucu ya pintar lucu, pintar komedis suaranya bagus keluarganya harmonis, keren terus kekurangannya apa ya nggak punya kekurangan lho mas Dodit hati-hati lho mas ini kan kalo misalnya dia bosen jadi wakup jangan-jangan lho mas tambahkan ganteng mas Dodit kan nggak pintar apa namanya lucu karismatik karismatik kalo mas Emil kan memang udah ganteng suaranya bagus terus juga pintar ngelucu nanti kalo hati-hati kalo dia bosen juga nggak wakup oh iya iya wah nggak apa-apa Pak Emil ditertawakan orang banyak komedio jangan semoga nggak susah kita susah bersaing dengan pria jawa berbudaya barat ya apa empat saya kalo pagi makan breakfast saya oh 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 ya iya dong masa diner ha 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 ya betul betul tapi dia ini romantis banget masa iya kita kasih tau triknya satu ya apa aku mau niru triknya jadi waktu itu dia bawa acara terus dia bilang dia punya keahlian iya iya tangan kamu bisa sukanya warna wangi apa vanila iya 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 itu tanpa saya sentuh bisa loh hah gimana iya enggak kok oh samba iya 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 guys iya iya adil tatum ya temen ini ya hai iya 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 gimana penonton yang dirumah-rumah tanggamu sebahagia ini iya 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 dulu kenalnya dimana sih modusnya saya model sidioclipnya mas emil dulu wow wow modusnya gitu untung model videoclipku transgender ya jadi tidak perlu jadi awalnya videoclip terus awalnya dikenalin, dikenalin terus juga mas Emil sebenernya kan dia orang kantoran gitu loh tapi punya hobi nyanyi gitu kemudian nyanyinya mau diseriusin sebentar jadi ada single yang pengen dibikinin videoclipnya kebetulan kita kenal dan di satu manager gitu loh terus udah pake arumi aja yaudah gini gini eh ternyata itu modus iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii habis itu udah begitu udah dapet karir musik saya tiba-tiba juga selesai kalah saingan sama Afgan kalah saingan sama Afgan udah saya kantor aja deh katanya gitu saya balik ke depan laptop aja gongkil berarti Pak Emil seserius itu ya di dunia musik waktu itu ya pada saat itu ya lumayan jadi ya dikasih jalan sampai bisa ketemu sama dia maksudnya orangnya soalnya tekun jadi kalo misalnya ada sesuatu yang dia kerjain mau sukses gak sukses itu pokoknya dia pengen kerjain semaksimal mungkin kalo gak sukses yang penting udah puas dulu abis itu ini gitu jadi guys kalo anda liat instagramnya Pak Emil itu lagu-lagunya itu chordnya itu aneh-aneh lho yang tangannya ngomonginnya pokoknya ada mencoba ngikutin tanganmu ngini yaaah yaaah beda 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 orang beda orang beda orang beda beda tapi kita bangga loh punya apa anak asli Blitar tapi Blitar kira-kira gak bangga sama saya gak merah tunda nah nanti tak ada nih bupatinya ini kan birso bupatinya siapa namanya wah saya terjadi mahrini namanya mahrini oh iya 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 cuman sekarang saudara-saudaranya lagi resah kan banyak disana kan ndok kan iya telur asin iya telur asin tapi disana telur semua telurnya kemarin kan waktu Pak Jokowi lewat ada yang jualan telur kalau tidak telur bukan jagung-jagung ternyata jagungnya lagi mahal jadi saya semalem tuh juga disini ketemu biasanya di Jakarta banyak orang-orang yang punya jaringan internasional tuh ternyata ketahuan gara-gara di Amerika lagi badai itu kemudian akhirnya gagal panen ngagal panen terus gak bisa ngirim kapalnya kesini akibatnya jagung jadi mahal jagungnya itu makan ayamnya nah ayamnya kurang makan gak bisa bertelur betul 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 nah itu wakil gubernur ngurusin makannya ayam juga itu yang namanya pamrih kita kasih dia makan habis itu kita makan dia iya iya mas akal mas karena kamu sudah besar karena aku kasih makan sekarang aku lapar ini ada pertanyaan nih dari tim kreatif saya yang tidak terlalu kreatif tapi gimana rasanya punya istri secantik Mbak Arum nih aduh rasanya bagus-bagus sih mas lucu banget ya ya di satu sisi seneng ya tapi di satu sisi ya harus diakuin ya onok deg-degane karena yoodle di gondol orang ada insecure-nya loh makanya makanya dibikin lagu terus ya San ya Allah boleh dong refnya yang lagu buat baru eh ada tiga sekarang yang pertama namanya dialah yang viewernya paling banyak itu oh dialah iya lah iya aku pengen yang terbaru dong yang terbaru ada? ada word anniversary yang ke-85 ini oh boleh yang terbaru deh refnya aja mas ini masih belum jadi semua ini cuma biar kenal aja oke oke boleh meski badai menanti senyummu beri sejuta damai di hatiku meski hari berganti cintamu kekal mewangi Harum milikmu Tak pudar sejak kita bertemu Gila, gila, gila Pandingin mas Pandingin Darley Sekarang lagu sih Laku justru bukan yang begitu Yang melo-melo ya Kenapa ya? Kenapa mas? Karena ada baperan jaman sekarang Baper itu sebenarnya dari dulu juga baper Tapi belum ada istilahnya Jadi dulu belum terumur Kalau dulu tuh baperannya tiye? Baperannya paling nangis sendirian Kalau sekarang update status ya? Update status Sekarang tuh lebih ada media untuk dicurahkan gitu Dia nggak bales chatku Instastory Bisa dong? Iya bener Kode keras ya? Iya kode keras Kemudian ada yang balesin Syukurin Aduh Terus yang bales yang ditungguin chatnya Yang chatnya yang sama cowok lain Terus dia jawab lagi Akhirnya dibales Tapi balesnya jelek Wah ini boleh minum dulu pak Habisnya Aku tak kira bohongan ini ternyata deh Jadi abis nyanyi Tadi aku haus banget guys Iya Ya abis nyanyi guys Iya Judulnya apa tadi? Tadi judulnya Bidadariku Wow Wah Wah Cousin banget loh Pak Emil Kali ini bukan saya yang ngerang Jadi yang nyitain lagunya mas Lale Ilman Nino Tau ya? Yang Lale Ilman Nino Ada bala bantuannya Soalnya memang Kali ini kan Dia kan lagi Nge-hits banget ya lagu-lagunya Katanya dalam satu Pokoknya selama pandemi 30 Lagu udah mereka Produce Jadi mereka bikin lagu Aransemen Ya udah akhirnya pengen coba Justru orang lain Kita kolaborasi Tapi Temanya tentang dia Ya ampun Itu guys Dalam mencintai orang itu Harus effort banget gitu Meskipun sudah Menikah Tapi ya ampun Usahanya loh Tetep Keren banget ya Tepetangan buat security depan Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Maaf Bercanda Ya ampun Ya ampun Kadang nyanya kalau bercanda Kadang lupa Ini pejabat gitu Rodho kaya google map mas Tiba-tiba di titik sini Toto tiba-tiba muncul di sana Kita udah yakin Pokoknya lurus Nanti pelok kiri Tiba-tiba petanya geser Tiba-tiba salah lo kasih Tiba-tiba yang dibuytau tuh security depan Gimana Tapi Tapi Pak Elul bisa gak Merayu Baru Gak Gak bisa Gak bisa Jadi maksudnya tuh orangnya flat banget kan Dia tuh gak romantis Jadi romantisnya tuh bisa dipredit Setiap anniversary aja romantisnya Iya Jadi Jadi gitu Maksudnya Bukan yang tipe Kasih bunga Harus kode keras Banget Baru deh Aku mau bunga Pulang-pulang bawa bunga ya Abis itu baru aku instastory seakan-akan mas Emil Romantis Gak setiap kali juga Gak setiap kali 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 Siapin lagunya dulu aja Iya Tadi yang Yang banding mint Indoi tadi ya Jadi Saya nunggu selesai Pandemi ini Karena saya pengen 7 hari, 7 malam Iya Malam Pernikahannya Jadi Kita akan Malam pertama Orgen Tunggal Malang kede mayang kulit iya oh, Tayyub oh, Tayyub nggak? eh, penonton tahu Tayyub nggak? tahu, Tayyub tuh yang juga nyalamai, kling, kling, kling Orgun Tunggal, karena lebih rame dari Tayyub tadi, malam ke-4, begitu seturnya debus, pokoknya semuanya kondisional kita tutup jalan desa, sampai orang protes oh, tunggu adanya protes masih mau pesta lagi kalau kita, karena di desa murah murah tak, tenang-tenang eh, buatan loh mas itu penyanyinya, Orgun Tunggal itu, penyanyinya 200 udah di itu, udah di itu organ-nya itu, organ-nya itu 200 sebalam, udah, itu 400 soalnya, soalnya soalnya itu pake Karang Taruna 500 Karang Taruna karang Taruna 500 per hari tetangga-tetangga yang nyiapin makan cuma dibikinin seragam dan sembako dan selipin uang 50 ribu yaaah mending Allah di desa ini pasti udah pernah jadi panitia soalnya gini, yong-yong aku uangnya, uangnya susah banget ngurusin kan kalau PPK, bukan PPK, selama covid kan itu memang salah satu yang paling bahaya kalau nikahan gitu, karena yang namanya nikahan, kawinan itu banyak yang dateng nah itu resiko banget, udah gitu nah akhirnya kita bilang nih, kan kasihan nih pada traktoria kan dari mulai tadi sort-terop istilahnya ya, kan terop gitu pasang tenda pada main keyboard, apanya boleh sih ada hiburan, tapi tetep jangan lama-lama nah inilah bedanya kultur di kota sama desa ya kalau di kota tuh, mereka kan di gedung nikahannya tuh dari jam 7 sampai jam 9 selesai 7 sampai jam 9 selesai misalnya ya kalau di desa seharian namanya BCA namanya BCA terus kita bilang nah itu tadi yang dibilang sama Mbak Rumi BCA itu jadi, ada budaya sebenernya bukan budaya materialistis menurut saya bukan, bukan tapi ini sebuah budaya kita BC ya kan, jendela pernah BC lah itu kan budaya timbal balik sih BCA tidak setelus itu kalau anda mengembalikan kurang, anda jadi rasan jadi begitu kita bikin oke di desa juga boleh nerapkan dengan protokol jam sekian sampai jam sekian maksimal sekian maksimal sekian nggak mau mereka ah nggak aku tahun lalu berapa itu saya mbc gitu kan nggak balik nggak balik ya betul jadi akhirnya ditunda tunda gitu ya memang gitu guys itu adalah perkara penting di desa ya jadi kalau nggak balik itu bisa diperhitungkan apa ibadah anda tapi itu yang akhirnya kak bikin kangen sama desa juga jadi itu yang nggak bisa kita temuin di kota kalau di sini kan bener-bener dateng makan enak selesai itu kalau di desa tuh ribetnya satu deret lah minimal tuh rumah ya kan ribetnya itu kayak ini misalnya nikah rumah sebelah sini ini pinggirnya semua wis ribet ya yang lucu dulu kan pertama kali kan kita dari Jakarta kan terus abis itu ke Trenggalek terus kampanye strateginya gimana pokoknya kampanye itu sederhana ada orang becek jadi kawiran dateng 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 orang duka juga selalu dateng gitu jadi kalau ada yang meninggal dateng terus abis itu kita disusi terus bagi-bagi kawas partai ini nggak 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 ya nggak blok ya orang meninggal diusirlah ya 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 cuma minimal orang kenal kalau misalnya nggak ada yang meninggal pateniai gitu semangat ngawur yang bercanda tapi yang lucu ya ya ini salah satu ini salah satu yang bikin aku culture shock juga pada saat itu oh iya ya sering nih dari orang Jakarta culture shock banget jadi tapi setelah tau yang kayak gitu-gitu makanya aku bilang itu yang kadang-kadang bikin kangen karena udah tau jadi ada kita hitanan inget nggak jadi hitanan kan sunatan ya selamatan-sunatan gitu kalau di desa tuh masih ada yang punya kepercayaan harus diselamati gitu oke ada salah satu yang bikin mewah banget deh pokoknya hitanannya tuh mewah banget sampai diarak sampai apa kayak orang kawinan tiga hari, tiga malam dan 24 jam gitu kan pokoknya kita udah datang udah siap-siap udah mau bilang selamat ya kepada orang tua sama si anaknya gitu kan pas kita lihat anaknya kok udah nggak pakai sarung kok udah gede banget udah SMP kalau nggak salah oh baru di hitan oh ini kemarin gimana sakit nggak gitu apa basah-basi kan enggak hitanannya waktu kita kelas 5 SD tapi 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 baru punya uang terkumpul uangnya untuk bikin pesta itu nah itu kalau di desa tuh namanya satu ajang buat bersyukur bisa apa syukuran lah gitu cuma harus harus gede tapi yang lucunya tapi karena saking nggak tahunya tuh jadi oh gitu ya dan yang lucunya kamu kebayang doang nah kamu kebayang kalau misalnya kamu hitan atau sunatannya dari kelas 5 SD tapi baru punya uangnya sekarang nggak segede gini abis itu selamatan iya bener selamat ya selamat ya selamat ya dia stres karena tadinya berencana begitu terus kamu aku udah berencana begitu loh tapi seru-seru banget seru ya tapi makanan di desa yang paling suka apa? aku tuh makanan kalau ngomongin kondangan makanan itu bukan prasmanan yang paling suka kalau orang desa prasmanan tuh wes kelas takap gitu wes kelas tajir lah kan dibawain kan? iya biar nggak banyak-banyak soalnya berkat mau tanya piringan itu loh yang yang udah ada nasinya wes kalau nasi soto gitu ya wes satu piring jadi kita udah dipiringin gitu makan jangan nambah lagi di desa gitu bukan prasmanan jangan ambil-ambil ini aja iya bener kalau nambah salah tapi kalau nggak dimakan ya salah juga iya jadi kampanye tuh paling gagal diet tuh makan terus soalnya ya kalau mau coba di atas kampanye nggak enak karena disuguhi terus gitu tak pernah nyoba ayam lodo? pernah ayam lodo kan? ayam lodo nyendi yang di terenggale atau terenggale pernah semua saya pernah semua nah pasti jadi ayam lodo itu makanan spesial sebenernya jadi buat selamatan buat nyambut orang kehormatan makanya terus abis itu tiap kita kemana-mana ayam lodo ngelulu gitu kan sampai akhirnya kita afal oh rumah yang ini ayam lodo ayam lodonya enak yang ini udah makannya dikit aja soalnya itu nggak enak ayam lodo jadi dia tau masakan orang itu enak kan tapi akhirnya akhirnya ini juga mau itu makanan penghormatan kalau tiap sari tiap malam makan itu sabendino kan ya lemuh lemuh dan enak juga lemuh dan enak bosen ya padahal ini istimewa tapi kok terus-terusan ayamnya itu ya ayam kedu jadi waktu itu aku mesen ayam jawa mesen nasi ayam temen mesen nasi bebek gitu kan nyampe kok gedenya sama gitu kan ayamnya gede-gede di sana ayam kedu namanya jadi hobinya ayam kedu ya jadi kalau ayam lodo itu adalah masakan untuk hari-hari spesial jaman dulunya ya jadi kalau ada acara di Trenggalik itu harus ada ayam lodonya kemudian ayam yang dipakai juga harus spesial nggak bisa ayam biasa biasanya kan ayam yang broiler atau ayam kampung itu hanya dalam waktu 3 minggu sampai sebulan setengah itu udah dipotong kalau ini sampe 7 bulan wis gede wis gede godot lu ayamnya ayam ngejim loh ulut kan gede agak ulut kan dan tulangnya isa emrini kalau paha ya kalau paha isa sama betul lah di belitar juga sama kayak gitu ayam kedu dulu kalau temen kita ngomongnya ayam T-rex ayam T-rex iya iya kan kecil gini gede ayamnya gede banget tapi ini ada kabar kalau sebenarnya Pak Emil sama Mba Armi tuh males mandi ya aku paling paling ya Mas Emil masih mandi lah kata siapa? artikel ada artikel yang sekitar riset gitu kalau malem dia males mandi kalau pulangnya kecapean tapi nggak apa-apa beliau-beliau ini misal nggak mandi sehari karena mungkin nggak sempat itu kelihatan bersih tapi saya harus rajin mandi Mas Jodi soalnya kan Covid di luar lah ya tapi bener Covid ini bener-bener jadi bikin yang jarang mandi kalau pulang malem kayak jangan-jangan juga aduh loh kita sudah ada sayangnya ya seolah-olah bangga jarang mandi kita persembahkan mister jarang mandi soalnya kan dia kan kalau pulang bisa kadang jam 2, jam 3 capek banget dalam berk gitu masuk angin takutnya kalau malem tapi karena Covid ini mau nggak mau ya mandi kalau dia masih mulia gitu alasan jarang mandinya tuh kecapean karena kerja kalau aku kalau nggak ada kerjaan hari itu ya nggak mandi yaaah yaaah saya nggak mandi saya tahan lho 3 hari orang-orang sekitar saya nggak tahan ini Pak Emil kan lama di luar negeri ya Australia dan Jepang itu tantangannya apa? tantangan selama di sana apa di sini? di sana selama di sana tantangannya nggak punya duit ya pernah saya jadi saya pernah naik pesawat itu duit itu jadi semua juga hati-hati jadi duit saya taruh di dalam laci eh laci lah kantong jas kantong jas kantong jas yang bentuknya laci enak seluruh aneh terus terus tiba-tiba bayangin juga itu masih ngambil S2 waktu itu ya kayaknya S2 pengambil S2 terus begitu sampai nggak ada waw udah pusing tuh sampai akhirnya sampai di Jepang nggak ada duit cuma ada kantong koin nah kebetulan sana kan tiket tiket bus bisa beli paket tuh langsung 4 tiket jadi dari airport itu masih ada sisa kupon ya udah ngandelin itu terus balik terus ngamen untung surahnya bagus kan jadi ngamen ngumpulin uangnya untuk uang jajan jadi abis kuliah terus ada acara ada di cafe ada apa ya kalau nggak salah ya mas nah itu dikit-dikit dapat lah nyambung hidup gitu sampai 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 terkumpul gitu sampai di transfer lagi ya aku waktu itu kan beasiswa berarti Pak Emil hebat pernah babung loh guys di luar negeri tapi iya jadi mau ngasdah orang tua nggak berani nggak enak lah kasihan karena udah S2 udah kerja jadi disana akhirnya ketemu temen ada temen-temen yang tinggal di kayak apartemen gitu numpang disitu pokoknya ntar apa istilahnya gue nyumbang listrik ya bantuin beras lah apa mereka baik juga akhirnya dikasih tinggal disitu gitu ya udah jadi akhirnya disana ya bener-bener pada saat di kantin ngeliat orang lain pada ini nanti dikasih soundtrack yang ini ya biola mereka pemain biola nih yang melo jadi pas orang lain pada makan di kantin kita cuma ngeliatin doang karena kita nggak nggak ada pegang duit cuma abis itu kebetulan dapat kerjaan-kerjaan part time bisa lah nolong jadi ada yang nyanyi eh nggak men maksudnya nyanyi-nyanyi di mana-mana gitu terus ada juga yang apa jadi asisten dosen juga akhirnya nah ya udah sorry berarti di Jepang itu pendidikannya apa ngambil fakultas eh dulu ya namanya regional studies jadi belajar tentang Asia Pasifik dari sisi ekonomi waktu itu keren banget ya keren-keren ekonomi loh pantes ya eh ini Kak Arumi sekarang ngeliat perkembangan dunia hiburan yang seperti ini kangen nggak sih balik kalau kangen itu selalu masih pasti ada ya mas tapi karena aku juga dari kecil kan di situ cuman kalau untuk full time lagi kayak dulu mungkin sorry deh maaf ya hello karena juga nemenin Mas Emil tuh walaupun bukan aku yang berpolitik bukan aku yang ini tapi ya seru aja nemenin Mas Emil juga gitu nggak bisa jauh mas masa Mas Emil di Nasi Jawa Timur di Surabaya aku di Jakarta iya akhirnya digondol orang lu pimpin iya emang cocok banget dia saling takut kehilangan Gogo iya tapi maksudnya hari gini maksudnya misalnya Pak Emil kunjungan kemana Mba Armi ini ya scene ini ya ya cut action aduh cocok banget banget iya maksudnya udah nggak terlalu ini mungkin sekali-sekali tapi kalau untuk full time kayaknya udah lebih lebih seru sama anak-anak sama Mas Emil gitu iya kan dulu ada yang namanya, kaya apa? stripping bu, setiap waktu itu kita PDKT itu bisa jadi pulang kantor, nungguin sampe hampir subuh gitu baru pulang gitu baru dia selesai, terus abis itu kita langsung ke kantor lagi gokil ya stripping itu emang ga enak yoo, capek banget ya capek, tapi ya uangnya banyak mas dulu iya uangnya banyak mas dulu, kayak sekarang ga aja, sekarang kan lebih banyak tapi kan dulu uang sendiri dikasih sekarang kan dikasih iya terus masalahnya apa? kan tetep uang Pak Emil kan kalem ya pernah ga ngalamin kaya kejadian malu gitu, mau salting di depan umum gitu pernah ga? salting ga sih, cuma ini malukan resleting belum di nah ya pernah apa ya ya kadang-kadang kan kalo kita lagi buru-buru saking banyaknya tempat yang didatengin gitu ya pas turun mobil belum bener-bener siap gitu kan jadi kadang-kadang misalnya apa celananya masih nyangkut di di kaos kaki kayak gitu-gitu misalnya kejadian sih kayak gitu-gitu tentu malu banget ga juga sih iya 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 masalah gandeng wanita tuh bukan memalukan mematikan betul-betul mematikan ibu dulu pas bupati jadi kayak lagi mau bukan mas Emil sih yang narik gitu pak wakil, pak arifin, sekarang pak bupani yang ringgalek itu mau gandeng istrinya dia kira istrinya di belakang padahal mas Emil jadi akhirnya mereka berdua gandengan gitu gandengan 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 gandua ditarik iya malunya lumayan ini opo ya sayang itu lu ya opo ya aku juga belum jomong keren tuh keren tuh masalahnya kan kalo kunjungan pejabat itu suasananya kan biasanya serius banget ga kayak gitu Ajudan pun ga berani ketawa iya 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 gitu ya saya tapi ga improve gitu ga bisa ya tiba-tiba seremonial sertijab gitu joget tiktok gitu ga bisa ga bisa ga wani aku tra-ta-ta-deng-deng desu cintaku kayaknya ga bisa ya jangan-jangan isin aku isin 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 apa artinya isin isin tuh malu lagian juga ga pantos wow merayakan kemenangan kok mono hahaha ga pantos nah ini punya program apalagi di Jawa Timur yang belum tercapai ya sebenernya gara-gara covid banyak banget jadi kayak kita tuh sebenernya pengen benahin jalan pengen bangun macem-macem ini saya jalan mana-mana ini gini kita nih Blitar ya Blitar, Kediri, Tulung Agung, Trenggale itu kan satu rumpun lah iya kalau dari Surabaya nah ini jalannya kan melek maksudnya bukan elek iya kadang ini yang bolong, yang ini yang gak yang gak roto lah nah ketika papasan pun jalannya aku rasa untuk zaman sekarang jalan itu sudah mulai sempit jalan arah itu apalagi mobil kan Land Cruiser ya itu lebar gitu loh jadi papasan tuh gak bisa guys iya iya jadi memang jalan pertama gini jalan tuh ngerawatnya aja sebenernya mahal ngeragati ngerawat jalannya mahal sebenernya setiap 5 tahun sekali jalan tuh harus dilapis ulang tiap tahun ada yang namanya maintenance gitu itu aja buat kalau kita hitung jumlah jalan yang ada sekarang dengan anggaran kita udah pasti gak cukup makanya akhirnya kita mengoptimasi tunggu yang paling akan rusak itu aja yang ditangani jalan sekarang ada jalan nasional itu yang Pak Jokowi tuh langsung tuh yang nangani lewat Pak Menteri PU ada jalan provinsi ada jalan kabupaten kota ada jalan desa nah ini bagi-bagi tugas nih kita kayak kalau ke arah Blitar tuh kediri tuh pernah kediri ke arah Blitar itu jalan provinsi berarti ya itu jalan provinsi ada jalan kabupaten juga kalau gak salah lewat pare ke ke arah Blitar itu jalan guelek loh diskusi sama bupati yang dulu kakakaknya kakak gitu kalau ada truk truknya kacrit iya 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 betul jadi abis itu sekarang sama udah disepakati sama mas Dito Bupatnya sekarang tuh rambutmu mengenai Pak Emil loh eee jawab singkat biar kayak game-game Satu-satu Mbak Arumi, paling suka kalau Pak Emil Tite-tite Abis mandi Ini nggak move on, move on ini Abis mandi Oh ya, paling ganteng, paling wangi gitu loh Oh iya, iya, sangar woy Aku nggak ngerti ya, Sebi Nggak habis gajian gitu loh Harusnya ya Jaga image Pak Emil, lebih baik nggak pulang ke rumah daripada bawa penyakit Jawaban pejabat sekali ya Aduh, jawabannya sudah template Ini sudah disiapkan Kalau kuis family 100 paling tinggi kan Iya, iya, iya Di telinganya Pak Emil ini ada alat monitor dari luar Ini mau ditanyain nih Pak, nanti Pak Ya, iya, jawabannya ini Heee Ojo, Pak, ojo, Pak Ojo, jebakan iku Bahaya, bahaya Mbak Arumi kesal kalau Pak Emil Hmm, nggak pulang-pulang Heee Ya Allah So sweet Pak Emil, sayang Mbak Arumi karena Hatinya Kok merasa kurang lengkap gitu ya Maksud, orang lihat pertama kali hatinya baik banget kan Nggak mungkin dong Nggak mungkin dong Nggak mungkin dong Kok iso Nah itu kan yang buat nggak diedit, Mas Oh iya, iya Mbak Arumi pernah berbohong pada Pak Emil tentang 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 apa ya Tentang Tentang belanja Kuki ngawuran ini Ojo Kuki ngawuran Jadi Kita ini lagi berjuang untuk mengurangi Pengeluaran Berat badan Nah terus Abis itu kan dia waktu itu nunjukin gitu Gitu Udah ya kita pesen dari satu restoran ya Gitu Ini Kamu pesen ini aja udah susah nyari Ini paling enak Coba pesen Apa Menu ini Ada ikan Dikasih lemon Sama mentega Ada pasta Ini kan kalorinya nggak banyak Nah terus Tak dulu kan di aplikasi kan Kalau mau kalori nggak banyak udah ini salat aja Iya Terus saya bilang Ini ada salat nih ada salat Mukanya nggak enak gitu Wah kesannya saya Nggak mau nyamain kan Yoi si pesen sama sama kamu aja Begitu sampai di meja makan dong Dia makan salat Kita makan yang itu Ternyata Alasannya dia Gara-gara dia pengen nyobain itu Jadi kita di jebak Cuman aku belum mau makan Ambil aku gendut Lalu mau nyobanya Yang suruh makan orang lain Iya Kita suruh mesen Terus kenapa dia mesen ini Tadi ngomel-ngomel gitu kan Ya ternyata Biar dia bisa nyucipin bunya kita Tapi dia tetep makan salat Penjerungusnya kompetitif banget Jadi Amat suami sendiri aja Saingannya Persaingan luar biasa Tricky banget dong Tricky Tricky Aku nggak ingat-ingat sama orang yang setricky ini Gitu Tricky banget guys Nih Pak Emil Pernah menyesal karena Apa itu monitor dari Jangan jawab pak Ini pertanyaan bahaya banget Jangan jawab Akeh nyesel ya Nyesel karena Salah beli makanan Ya ampun Aman sekali jawabannya Loh sekarang ini gini Memang oke kita rejeki udah lumayan bisa beli makanan Tapi kan masalahnya yang nggak ada ruang perut kan Kalau dulu masih muda Ruangnya banyak Rezekinya kurang Lalu sekarang rezekinya lumayan Tapi perutnya udah nggak ada tempat gitu Karena udah terlalu gampang gemuk Bajuknya yang nggak ada tempat sayang Jadi Jadi kalau Kalau misalnya kita makan terus udah salah Mesen lagi yang menolak adalah Berat badan kita gitu Jadi makanya sekarang menyesal tuh kalau udah salah pilihan gitu Kamu nggak menyesal menikahiku Tapi ini ceplosan tadi padahal Pertanyaannya sinitren banget Satunya guys Jadi kan Drama banget ya Misal Menikahimu tidak lebih awal Sudah Ketularan awalnya Keren banget tuh kembalannya Ya ampun Ini ada lagi nih Pak Emil Sebutkan satu kata untuk Mbak Rumi Bidadari dong Di sini bilangnya Bidadari Emang ada sebutan lain misal Lumba-lumba Di rumah kalau udah pakai daster Rambut dicepol Bau bawang udah beda lagi Ya ampun Berarti Melakukan hal-hal Rakyat Jelata yang lakukan Iya Ini serius Emang pikir kan kalau Misalnya penjabat kan tinggal gini nih Mau masak Pelayan Datang berambang Ini berambangnya Tuhan Enggak ya? Enggak dia mau dia Ganti Ganti LPG gitu Oh nggak bisa Oh itu seperti ini kalau itu New Denny ya Tapi kalau ganti galon aqua berani deh Galon bisa ya? Bisa Jadi kalau udah kosong dia yang ngangkat Kalau udah isinya kita yang yang sama Tapi masih Ganti hal-hal kecil gitu masih Kalau kepepet Kalau kepepet Kalau kepepet Kalau kayak gitu-gitu sebenarnya Ya masih loh mas Namanya emak-emak tuh Pangkatnya mau amapun itu tuh Sama kerjaannya Masih begitu ya Ngurusin anak Dulu waktu hamil Hobinya bersih-bersih Jadi kita tinggal di apartemen Bawaan hamilnya lucu Jadi pengennya bersih-bersih Cuman itu ya Jadi dia kendalanya Bagi saya bagian nyuci dia bagian njembur Jembur Kendalanya Pengen bersih-bersih sih bagus Tapi ngajak-ngajak bersih-bersihnya Sayang Jemburin Sayang ini Bobi tapi ngajak capek ya Bobi males banget Aku juga ya ampun Yaudah pembantu aja deh Ini adalah gini Mbak Rumi sebutkan satu kalimat untuk Pak Emil Wah Terima kasih sudah menjadi imanku Kamu gimana Mas? Di tengah-tengah kita berdua Aku merasa jadi setan sih Jadi kalau ada di luar Tapi udah menikah jadi gak? Enggak sih kayak gini Mbak Rumi kayak Gimana ya nasib orang yang nonton ini Lagi kesitu kan banyak yang masih jomblo Masih belum menikah gitu Terhalang Terhalang apa? Pandemi atau biaya mungkin Atau gitu Justru sekarang wayai Biar gak? Wayai nikah iya Maksudnya udah punya calon Nikah lah pas pandemi Hemat ya? Hemat Dari pada Loh kayak kita Asal gak boleh balik modal mbc tadi itu emat Iya Dari foto Gare Apa privatnya instastory dong Iya Udah Virtual Virtual fotografi dulu dulu Ya ampun Virtual di foto Cerit matutnya di laptop Oh melek ya Gak cocok kalau kenyataannya Karena ada itu di photoshop Oh iya 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 Tapi saya skincare sih ya Iya Tapi gak ngefek Nanti katanya nanti glowing kok Tiga tahun Tiga tahun nanti katanya Marketingnya sukses orang Dikasih tiga tahun aja masih gelam Nanti glowing sabar Loh kok gak ada perkembangan Glowingnya di ujung katanya Pas tiga tahun Nah set Langsung gitu Percaya aja dengan Enggak Nih Pak Emil Mbak Arumi paling manja kalau Kamu yang ditanya Nanya aku Aku itu paling manja pas ketepan Oh Paling manja kalau Jemur Jemurin dong Yang jelas paling galak kalau lapar Wah Bahaya ya Senggol bacok gitu Jadi kalau saya udah marah-marah Mas tanya dulu Sayang Ini ada burger Ini ada Ini ada apa Itu dulu Kuncinya itu ya Oh kalau lapar galak banget Nah Dan manjanya kalau apa ya Kalau udah kenyang ya Kalau udah kenyang ya Setiap bulan itu loh Mas Setiap bulan itu kalau PMS itu Manja sekaligus galak Galak sih Mungkin Maksudnya gini loh Maksudnya gini loh Itu kan Itu kan periodik gitu Kenapa Kak Gak mengambil pengalaman masa lalu gitu Harusnya Aku yang PMS ini harus lebih bijak deh Gak bisa ya Gak bisa man Gak bisa Merepotkan sekali Eh jangan curco Nanti ada yang tersinggung Harusnya lebih Bicak gitu Wah kan Kemarin udah Gitu Tapi gak usah lah ya Ya curco Nih ini Mbak Rumi Pak Emil paling suka dibeliin? Dibeliin lidah sapi Dibeliin makanan Kalau Mas Emil tuh enak Bikin dia seneng Cuma dari makanan Wow Jadi masak lidah sapi Masak Apalagi Teri balado Wess seneng ya Wess seneng Set makan joget Nanti Oh Gak sebahagia itu gak ya Iya Muntah dong Habis makan langsung Joget Nih Pak Emil Pilih beliin baharu mitas Atau Beliin Anak mainan Kok matang Hah? Ada ibu yang bahagia Anak bahagia Oh iya 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 Ya amun Gitu ya sabotasenya Ya Jadi ibu bahagia Anak mainan daun Nanti bahagia Ini mainan tradisional Ya beliin Beliin ibunya tas Nanti tugas Nenangin anaknya Tugas ibunya Ya gitu Disuruh mainan Pedang-pedangan Dari pelepah pisang Ya kan? Ini tradisional Cuma ini gak hobi tas Gak pernah beli tas Kalau misalnya tas Gak peduli tasnya apa Tapi isinya yang penting Lebih Lebih berat ya tanggung jawabannya Jadi pasti Prioritas Mungkin ya Prioritas Terus Tas kresek Mungkin ya Karena gak peduli Tapi kok nyangkeng gorengan Tapi Anu Ini kan Ketua Dekranas Dewan Kerajinan Nasional Jadi Banyak tas-tas bagus Buatan lokal sebenernya Di Jawa Timur Gitu Makanya gak peduli sama tas-tas yang Katanya bagus itu Soalnya Dia punya banyak Banyak Dan produk masyarakat Dan produk masyarakat Tapi beneran high class kok Artinya beneran mereka Mereka bahkan dipercaya sama brand-brand dari luar sebenernya Diexport juga Berarti dan itu Kayak mode 2 nya juga bagus ya Bagus Sampai kalo misalkan Gak jadi ini Mungkin bisa ngeliat lah nanti Mau dibawain kesini Enggak Enggak Boleh Nanti biar ini dari daerah ini guys Gitu Nah itu sih Sekedar informasi sih Kayak ada misi tersembunyi Tapi gak keluar Gak keluar Sini nering begitu ya Sering mau ngomong Gak jadi sering Tafsun salah Hati-hati Ada undang-undang ITE soalnya Iya Mbak Rumi Momen menegangkan Pada saat Pak Emil Kampanye Iya lah kalo Emang ada ancaman gitu Bukan Maksudnya kan kalo kampanye kan Itu mempertaruhkan Pilihan hidup kan Soalnya kalo Untuk yang Menjalani kayak Mas Emil Dan keluarganya ini kan Itu mempertaruhkan karir kan Jadi Setiap kampanye Sebetulnya bukan masalah menang atau enggaknya Tapi proses itunya sebenarnya Sendiri aja kan udah Penuh dengan ketegangan gitu Karena Selalu banyak cerita Apa Cerita dibalik layar itu Yang kayak Kan kita selalu Kalo kampanye kan Selalu punya Punya lawan kan Gitu Mungkin bukan secara personalnya Tapi mungkin dari timnya Mungkin dari itu Dan secara overall ya Suasananya itu sangat menegangkan Iya 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 Pak Emil stres kalo Tanyanya kasi apa Pak Emil Mas Emil stres kalo Stres Kalo apa ya Banyak mas stres Iya 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 Banyak iya Banyak iya Banyak yang dipikirkan ya Sekarang ini Lah kayak kemarin Ya stres kalo ada bencana Sekarang kalo ada ini Jadi kalo Bencana des langsung Mas makan Mas makan Iya betanya bener 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 Hilang selera makan gak Keren 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 Berat kan Ya berat berat Pertanyaannya begitu sih Iya iya Jadi kapan mau ke politik Enggak Saya Saya mendedikasikan diri saya Untuk Menjadi aktor komedi Dan menghibur Menghibur Ya Nah ini terakhir Perkir-kir yang paling spesial Mbak Arumi Milih istri apa anak Eh suami apa anak Milih Masih jelas ini Milih anak dulu baru suami Enggak beda Kalo misalkan kan Anak-anaknya juga masih Masih kecil-kecil Kalo anak aku mungkin udah SMA Mungkin aku pilih suami dulu baru anak Soalnya kalo sekarang masih SD Masih 7 tahun Masih 6 tahun Anak-anak masih butuh kehadiran orang tuanya dulu Tapi kalo anak udah SMA Kita juga sudah Gak mau ditemen-temenin Gitu Aku meninggalkan diri suami Karena kan suatu saat mereka juga nyinggalkan kita dengan suami atau istrinya Weh So sweet guys Kamsahamida Pak Emil dan Mbak Arumi Sudah datang di konten aku pengen ngomong sama kamu Guys Siapa yang harus aku undang berikutnya Tolong Tulis di kolom komentar Mbak Arumi dan Mbak Emi Biar mereka terganggu Biar mereka terganggu Biar mereka terganggu Biar mereka terganggu Tepuk 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 Tepuk